Intro Pemirsa kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Kepala Bali Latvo Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Eko Sriharyanto Pak Eko kita lanjutkan kembali ya Pak ya Pak Eko sejak dilantik Juni 2019 lalu Sebenarnya apa yang menjadi fokus Bapak saat mengemban tugas ini Pak sebagai Kepala Bali Latvo? Ya yang pertama adalah kita harus melanjutkan Akademi Desa Dia harus bisa dinikmati dan bisa mengangkat harkat untuk pengetahuan dan keterampilan masyarakat Itu menjadi kunci utama supaya ada kesimbangan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dan pemerintahnya Kan begitu? Supaya nanti perencanaan lebih bagus, pembangunan lebih transparan dan sebagainya itu menjadi kunci utama Nah yang berikutnya tugas kita adalah bagaimana kita mengembangkan data Data yang utama itu adalah data potensi semuanya Kita sangat penting sekali data potensi desa itu Karena banyak hal yang sekarang itu punya potensi tapi susah untuk berkembang Karena dia tidak punya kolaborasi dengan pihak lain Kan begitu? Itu kendalanya Pak? Ya itu kita harus banyak mengisi tentang potensi walaupun kita sudah tetapi kan belum sempurna Potensi itu kan masih macam-macam Nah berikutnya juga itu harus kita menyajikan Kita akan dipercaya sebagai wali data Wali data tentang BUMDES, wali data tentang perkembangan desa, wali data tentang transmigrasi Kita harus wujudkan supaya data itu betul-betul menjadi kenyataan Kalau desa berkembang itu seperti ini dan sebagainya Maju seperti ini itu harus ada Jadi memang untuk memberikan data yang valid dari Balilatvo ini ya Pak Sebagai metode pembelajaran bagi desa Sebenarnya tantangannya apa saja Pak yang ditemukan Dalam melakukan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan juga informasi Kita harus berangkat penelitian itu dari permasalahan-permasalahan yang ada di daerah Dan itu harus diekspos Jadi hasil kajian dan penelitian itu harus diekspos Kita sudah memulai kemarin mungkin sebulan yang lalu kita membuat buku oleh teman-teman kita pelitian Terus kita ekspos, kita undang, dan itu tanggapi beberapa dari akademisi dan sebagainya Itu menjadi hal yang baru Nanti berikutnya pelitian tentang apa lagi kita ekspos dan sebagainya Sehingga kita dapat perkembangan bukan untuk kacamata kita saja Tetapi hanya kita tetapi bisa untuk yang lain Untuk masyarakat luas juga ya Pak Ini apakah memang juga sebagai upaya untuk menyiapkan masyarakat desa menghadapi revolusi industri atau revolusi digital 4.0 gitu ya Pak Termasuk itu sebenarnya kita sekarang di dalam pelitian dan pengembangan sudah mengarah ke sana Bagaimana kita membuat platform dengan model akademi desa 4.0 ini kan Jadi dengan teknologi misalnya Ini sekarang lagi dikembangkan bagaimana dia melakukan pola pertanian dengan teknologi drone gitu Bagaimana dia mendeteksi tanaman gitu kan Bagaimana dia ini kapan mulai disemprot dengan pupuk daun dan sebagainya itu sudah mulai mereka Itu sangat dibutuhkan Termasuk misalnya, oh ini adalah wilayah karet itu, perkebunan Ini apa masalahnya? Oh ternyata di wilayah karet ini dia membutuhkan nilai tambah Nilai tambahnya apa? Oh berupa pabrik yang sebenarnya sederhana Itu harus kita buat dan nanti kita komunikasikan dengan Oke yang satu, tolong-tolong dibantu tentang ini Karena ini akan mempunyai nilai tambah gitu kan Dan ini kan juga kemarin kita sempat berbincang juga dengan Pak Sekjen Pak Anwar Sanusi sempat berbicara tentang Bali Latvo Dan ini diharapkan Bali Latvo ini bisa menjadi satu pintu untuk beragam informasi Dan juga apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan juga perangkat desa gitu ya Pak Bagaimana Pak untuk bisa merealisasikan agar Bali Latvo ini bisa menjadi satu pintu atau pintu besar dari perkembangan desa di Indonesia? Ya kita harus bisa meramu dan kalau untuk diakui itu menjadi pintu itu kan harus ada Poin satu adalah manfaat gitu kan Kalau kita tidak bisa memberikan data yang tidak ada manfaatnya pasti akan ditinggalkan Manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi oke-oke satu yang lain Termasuk menciptakan aplikasi-aplikasi baru yang dia bisa membantu misalnya tentang sipukat Misalnya punya tramigrasi gitu kan Bagaimana menyajikan data itu? Ternyata dengan pemetaan lalu nanti diisi dengan data-data Nah ini kan bisa dilihat oleh pihak dari luar kalau misalnya ada korporat misalnya Kami akan kerjasama dengan wilayah di tramigrasi ini Oh ternyata data potensinya yang adalah ini dan sebagainya Kayak gitu Jadi kayak misalnya Pak Menteri pernah cerita di Sumba Timur gitu kan Itu sebenarnya kan berangkat dari potensi yang ada di situ Sehingga bisa dilihat itu ternyata disitu bisa dikembangkan tempuh dan sebagainya Dan lain sebagainya Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan di berok Oh ternyata potensinya disitu ada coklat Ternyata ini ada brokul mau masuk disitu untuk bekerjasama dengan desa itu untuk mengembangkan coklat Itu kan berangkat dari data-data Itu yang penting bagi kita Nah itu dari kita bisa dulu Baik Pak Eko mungkin bisa Pak Eko memberikan pesan kepada pemirsa di rumah Dan juga masyarakat desa yang sedang menonton inovasi desa ini Apa sih Pak yang ingin disampaikan agar bisa sama-sama mensukseskan untuk kemajuan desa dari Bali Latvo sendiri Oh iya Terima kasih Mbak Jan Kami berharap bahwa semua yang masyarakat yang sebagai pelaku, sebagai penggiat desa Berilah yang terbaik untuk desa, kaupaten, dan negara itu Dalam bentuk apa? Inovasi Inovasi itu penting karena itu bagian dari kelemahan kita Karena kita menjadi tantangan kalau kita tidak punya inovasi Karena kita selalu bersaing Bersaing dari desa dengan desa yang lain Bersaing secara positif dengan apalagi nanti negara gitu Kita harus banyak inovasi-inovasi yang diceritakan oleh masyarakat Dan itu keren kalau misalnya masyarakat itu bisa melakukan inovasi-inovasi baru Inovasi kan berarti ada keunikan gitu kan Yang tidak dipunyai orang lain juga Sehingga ini adalah bisa meningkatkan bagaimana kita membangun ekonomi yang ada di desanya Itu sumbangan bagi masyarakat dan pemerintah desa Untuk selalu membuat inovasi baru sesuai dengan potensi dan sumber daya manusianya Itu harapan kita Jadi mari berinovasi masyarakat desa Mari berinovasi masyarakat desa Dan itu adalah bisa menyumbangkan kepada desanya Dan desa yang lain untuk bisa meniru Bagaimana berinovasi yang baik Untuk peningkatan ekonomi di masyarakatnya Baik terima kasih Pak Eko atas perbincangannya Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Jawa POS TV Dan Pemirsa usah jadinya saya akan mengajak Anda melihat sebuah inovasi yang ada di desa Tetaplah bersama kami di inovasi desa Pak Eko terima kasih Terima kasih Terima kasih